Bahwa sesungguhnya dalam pelayanan rumah sakit itu kami selalu menengkankan bahwa ada dua topik yang sangat dan selalu sering kami temui di rumah sakit adalah Satu, komunikasi efektif dan yang kedua adalah mengajak keluarga pasien berkesambil Salah sore para healthies yang saya hormati Bahwa sesungguhnya dalam pelayanan rumah sakit itu kami selalu menengkankan bahwa ada dua topik yang sangat dan selalu sering kami temui di rumah sakit adalah Satu, komunikasi efektif dan yang kedua adalah mengajak keluarga pasien berkesambil Teman-teman, untuk komunikasi efektif yang saat ini perlu kita sampaikan, perlu saya sampaikan atau perlu kita ikuti adalah Satu, biasakanlah kita mengucapkan salam kepada pasien Kemudian yang kedua, menyebut nama pasien Kemudian yang ketiga adalah menyebut nama kita Dan yang keempat adalah menyebut pelayanan kita yang akan kita lakukan atau kita berikan kepada pasien berkesambil Dan yang kelima adalah mengucapkan terima kasih Nah hal ini merupakan hal yang sederhana tapi seringkali kita lupakan di rumah sakit dalam pelayanan kita sehari-hari Mungkin karena itu sudah menjadi kebiasaan kita Ataukah mungkin karena itu adalah hal yang menurut kita adalah sepele Tapi itu sangat memuatkan dan sangat membuat pasien menjadi nyaman terhadap kita Apalagi kita memulai dengan menyebutkan namanya Saya kasih contoh misalnya Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya doi Saya akan mengganti infus Bapak dan Ibu ini Setelah itu kita melakukan tindakan yang kita akan lakukan dan kita berikan Terima kasih Kemudian yang kedua Mengajak keluarga pasien bekerja sama adalah satu hal yang perlu kita lakukan dalam menikapi pelayanan kita sehari-hari Kalau lah kita menyatakan bahwa di Indonesia saat ini regulasinya satu PPJP atau satu perawat itu mengendal sekitar Idealnya adalah lima orang tapi yang ada di lapangan lebih dari lima Malah bisa tujuh atau sampai sepuluh Malah yang saya temui dalam beberapa kasus di rumah sakit adalah satu PPJP mengendal lebih dari sepuluh pasien Nah hal ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengajak keluarga pasien bekerja sama Sehingga pada saat katakanlah untuk memberikan makanan, memberikan asupan yang lain Kita minta bantuan dari mereka Walaupun saat ini dalam regulasi kita sehari-hari Kita temui bahwa yang wajib menjaga pasien di lapangan atau di dalam ruangan hanya satu orang Karena kondisi yang tidak menurunkan dan itu adalah regulasi rumah sakit Dengan demikian mengajak keluarga pasien untuk bekerja sama dengan kita di rumah sakit adalah hal-hal yang harus kita lakukan Itulah topik dua pada saat ini saya sampaikan Satu, komunikasi efektif Dan yang kedua adalah mengajak keluarga pasien bekerja sama Untuk membantu pelayanan kita Saya Dorita Hapari, bye-bye Terima kasih telah menonton!